Halo Cuy, balik lagi di Smoker97 ya Oke, seperti biasa kita bermain Three Kingdoms Hero Legendaries lagi Dan di konten video kita kali ini Gue bakal bahas mengenai kapan tanggal rilis Season 3 untuk Three Kingdoms Hero Legendaries ini Kemudian, event penyambutan datangnya Season 3 Three Kingdoms Hero Legendaries Dimana di event ini kalian bisa mendapatkan Hero bertipe SSR secara gratis Cuy Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, serta share videonya, oke? Oke Cuy, jadi seperti yang kita ketahui ya Untuk share per satu ini ya Tinggal menyisakan satu kota untuk diperbutkan Yaitu Luoyang Nah, jadi kota Luoyang ini bakal terbuka setelah satu hari Semenjak video ini dibuat Nah, jadi dipastikan bakal terjadi peperangan antar guid yang sengit Untuk bisa memperebutkan kota terakhir Season 2 Yaitu kota Luoyang Cuy Dan juga disini ya Untuk hadiah login harian Ataupun daily login Season Disini tinggal menyisakan 4 harian ya Kurang lebih 4 hari Nah, jadi bisa dipastikan Ataupun kita simpulkan bahwa Season 3 Three Kingdoms ini bakal rilis Kurang lebih 1 minggu lagi Cuy Dan nanti di Season 3 Three Kingdoms Hero Legendaries Ya, ketika rilis Ini bakal tersedia mode baru ya Cuy Nah, ini bakal terbuka di Season 3 Ini adalah armory ya Kemungkinan besar seperti gudang persenjataan Nah, untuk lebih detailnya Mari kita sama-sama tunggu sampai Season 3 ini bakal berlangsung ya Cuy Jadi perkiraan tanggal rilis Season 3 Three Kingdoms Hero Legendaries Yang kemungkinan besar bakal berlangsung 7 hari atau 1 minggu lagi ya Ini juga diperkuat oleh event yang hadir Sementara ini Cuy Jadi ini adalah event pertempuran final Luoyang Ataupun pertarungan terakhir di Luoyang ya Dimana event ini berlangsung dari tanggal 11 sampai 15 Mei mendatang Bisa dipastikan setelah event ini berakhir ya Ataupun kurang lebih 1 mingguan lagi Three Kingdoms Hero Legendaries Season 3 bakal berlangsung Cuy Nah, jadi di event ini kalian bisa mendapatkan reward Ataupun hadiah yang cukup menarik ya Cuy Ini tinggal login kalian bisa mendapatkan beberapa ingot disini Kemudian untuk menu penghargaan Kalian bisa mendapatkan recruit senior Kemudian di recruit pasukan juga ini kalian bisa mendapatkan action point Dan juga hero shard ungu Kemudian di menu conqueror Kalian hanya tinggal farming ya Ataupun menyerang will force Kalian bisa mendapatkan scroll recruit senior ya Seperti ini Cuy Nah, kemudian di collector Kalian hanya tinggal farming sumber daya ya Di peta dunia Kalian bisa mendapatkan hero shard orange cuy Yang nantinya bisa kalian tukarkan dengan hero bertipu SSR secara gratis cuy Jadi itu aja informasi mengenai kapan tanggal rilis dari Three Kingdoms Hero Legendaries Season 3 Event dimana kalian bisa mendapatkan hero bertipu SSR secara gratis Dan juga mode terbaru yang bakal rilis di Season 3 Three Kingdoms Hero Legendaries Itu saja videonya Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa subscribe, like, serta share videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, like, share, dan 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 subscribe, like, share, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, and subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, like, share, dan subscribe, like, share, like, share, like, share, dan subscribe, like, share, like, share, like, share, like, share, like Terima kasih.